Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Di petik dari Geratan Akbar Siapa tak kenal sebut saja mengenai Raja Gelek Malaysia pastinya peminat industri hiburan cukup kenal dengan individu ini popular dengan lagu Cek Mi Molek dan Gila Judi lagu nyanyian penyanyi ini masih lagi menjadi sulan sehingga hari ini. Terbaru pemegang bintang radio di Singapore 1968 ini menjadi buah mulut ramai selepas didakwa sudah meninggal dunia. Hal ini sekaligus membuatkan beliau mendapat perhatian ramai di mana beliau serta ahli keluarga terpaksa menafikannya malah penyanyi berusia 85 tahun ini mahukan mereka yang membuat fitnah tersebut segera membuat permohonan maaf. Menghidap penyakit jantung, paru-paru berair ke bas kaki dan tangan Datu M. Daud Kilau menerusi perkongsian terbaru di TikTok masih lagi kuat semangat untuk menghiburkan para peminat. Meskipun keadaannya yang berkerusi roda serta suaranya tidak lagi seperti dulu Datu M. Daud Kilau dilihat masih lagi mampu menyanyikan lagu hits beliau yaitu Cek Mi Molek. Difahamkan beliau kini banyak berehat di rumah di bagan Datu Perak. Rumahnya merangkap gelaran buah penyanyi itu turut menyimpan berbagai seragam baju labu cheat yang kerap kali digunakan beliau sewaktu bernyanyi di atas pentas. Perkongsian yang dibuat penggunaan media sosial ini sekaligus telah berjaya mengobat rindu para netizen kepada penyanyi veteran ini di mana rata-ratanya mendoakan agar Datu M. Daud Kilau mendapat kembali sehat serta dipermudahkan segala urusan hariannya. Menerusi sebuah temubual yang dilangsungkan sebelum ini beliau memaklumkan dirinya yang lahir sebagai seorang penghibur masih lagi rindukan untuk menghiburkan para peminat disamping bersyukur dengan kesehatan yang dianugerahkan Allah setiap kali kalau rindukan peminat saya tetap koleksi baju labu cheat yang masih saya simpan dengan rapi ulas Datu M. Daud Kilau